Ya Saudara PJ Bupati Raden Najbi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan KADES sebagai pemangku adat desa dan perpanjangan masa jabatan BPD Kabupaten Moro Jambi. Diperpanjangnya masa jabatan diharapkan KADES dan BPD dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan diperpanjangnya masa jabatan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi pada selasa siang kemarin menggelar pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Sebagai pemangku adat desa, prosesi pengukuhan langsung dipimpin oleh PJ Bupati Raden Najbi. Usai pengukuhan dilanjutkan pemasakan lancak dan penyisipan keris oleh Gubernur Jabal Haris. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan ketua dan anggota Padang Permucawaratan Desa atau BPD Kabupaten Moro Jambi. PJ Bupati Raden Najbi mengatakan seluruh BPD diberikan penambahan masa jabatan 2 tahun. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Gubernur Al-Haris mengatakan dengan bertambahnya masa jabatan, diharapkan BPD dapat bekerja sapa dengan Kepala Desa dalam peningkatan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat. Al-Haris juga berharap Kepala Desa dapat mempindah, menggawal, dan menerapkan adat istiadat di desa masing-masing. Kepala Desa dengan bertambahnya masyarakat jabatan, diangkat sebagai pembinaan baga adat, juga menambah wibawa, menambah semangat dalam melayani masyarakat desanya. BPD juga sama, sebagai pengawas pembangunan desa juga sama. Dan berharap BPD juga terus bergerja yang baik, bagaimana mengawal dana APBD-nya, sehingga tepat sasaran dan tepat dalam pembangunan desanya masing-masing. Kita berharap, pertama, kemasa jabatan ini juga menambah kinerja dan semangat bagi semua kemampuan desa, BPD, dalam wilayah yang menangani tentunya. Pada kegiatan yang berlangsung di pendopo lapangan kantor bupati, Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan Pemprov Jabi secara simpolis. Di antaranya bantuan bagi UMKM dari program Bumisake, bantuan Alsintan Kultifator untuk kelompok tadi, kemudian bantuan revitalisasi ekodopi dan usaha kreatif, serta bantuan revitalisasi ekodopi dan usaha produktif untuk kelompok masyarakat. Terima kasih telah menonton!